Halo teman-teman super user Video kali ini saya mau Perlihatkan cara setting Remote access MariaDB di Ubuntu Biasanya Database MariaDB itu Satu server Dengan web server Bagaimana kasusnya kalau Servernya kita pisah Misalnya ini ada Web servernya Kemudian databasenya di komputer lain Supaya Web server bisa mengakses database server Database servernya ini harus di Konfigurasi dulu agar bisa Di remote Jadi bukan local host lagi Jadinya nanti langsung akses Nomor IP server Oke Di Sini saya sudah ada VPS Ubuntu 18.04 Dan MariaDB nya juga sudah terinstall Sekarang kita konfigurasi Masih saja langsung MariaDB servernya Saya cek dulu IP publicnya Nanti ini dibutuhkan Saya copy dulu Sekarang Kita edit Oke yang kita cari itu adalah BIN address Oke Disini ada Satu BIN address Saat ini hanya bisa diakses Dari IP 127.0.0.1 Atau IP local host Sekarang kita masukkan IP publicnya Jadi Database MariaDB Bisa diakses dari IP public Kemudian kita save Oke Lanjut Kita restart Service nya Oke Cek status nya Oke Sudah jalan Sekarang kita Persiapan untuk pengujian Kita buat database dulu Saya buat database dengan nama MyDB Lanjut dengan membuat user Lihat disini Pakai Karakter persen Artinya Terserah user ini berada di Komputer mana IP mana Gak masalah Kalau biasanya kan Disini tulisnya local host Berarti Database nya hanya bisa diakses Dari Usernya Berada di local host Kalau mau lebih aman Disini Misalnya Web server nya hanya mau diakses Dari Web server Yang dimasukkan disini adalah IP web server nya Karena pengujian nya nanti Akses nya dari IP public Dan IP public ini Internetan kita biasanya berubah-ubah Jadi saya pakai Persen aja karakternya Oke Jadi user nya sudah diberikan Akses untuk mengakses database MyDB Selesai Oke persiapannya sudah Sekarang Ini saya split dulu Ini komputer lokal di bawah Pengujian nya Pengujian nya saya coba pakai MySQL cell MySQL CLI Oh disconnect Oke ini IP public nya Minus H Host Host database nya dimana Pakai user yang baru dibuat tadi Dan pakai password Oke ini berhasil masuk Coba kita show Database Ada database mydb Oke Nah ini di lokal Jadi sekarang sudah bisa di Remote Oke selanjutnya kita bisa Cek lagi dengan mengetikan perintah Status Lihat disini Connection nya ke IP server Oke Jadi Di remote Closen nya ke atas Usernya Musa Add Nah ini IP public Internet yang saya gunakan sekarang Pengujian selanjutnya Kita coba akses Dengan Membuat Script PHP Terima kasih telah menonton jangan lupa ganti IP servernya jadi hostnamenya bukan localhost lagi tapi langsung IP publicnya ini harus mode root oke kita save lagi sekarang kita tes tadi namanya apa ya remote DB ini localhost di komputer saya oke sukses terhubung ke server database oke jadi seperti itu caranya sangat mudah hanya mengkonfigurasi bin addressnya masukkan IP publicnya kalau VPS kalau di berada di jaringan lokal ya IP privatnya kemudian jangan lupa buat user kuncinya disini dia berada dimana nanti usernya hostnya kalau komputer yang akses itu langsung di komputer servernya masukkan IP komputer servernya disini tapi kalau kita yang mau remote berada di kita tidak jelas IPnya nanti bagi berapa kita tambahkan persenannya oke kira-kira seperti itu cara konfigurasi remote akses untuk database MariaDB di Ubuntu sekian selamat mencoba selamat 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 selamat